Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, pemerintah emiten Lipo Group PT Lipo Karawaci TBK LPKR berencana melepas kepemilikan sahamnya di PT Siloam Hospitals TBK Tosilo. Rencana perseroan akan melepas sebanyak 1,3 miliar saham atau setara 10,4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Bank Indonesia PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR melalui PT Mega Pratama Karya Persada atau MKP akan melepas kepemilikan di PT Siloam Hospital TBK kepada sesuai investment company PTD LTD dengan total nilai sebesar 3,88 triliun rupiah. Dikutip data Bursa Bank Indonesia Mega Pratama Karya Persada merupakan pemegang saham mayoritas Silo dengan kepemilikan 49,57%. Sekretaris Perusahaan PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR Ratis Savitri mengatakan, rencana transaksi tersebut merupakan transaksi bersyarat yang mana pemenuhan pelaksanaan akan dilakukan setelah persyaratan pendahuluan terpenuhi. Tanggal penyelesaian rencana transaksi akan disepakati kemudian oleh para pihak setelah kewajiban yang disepakati sebelumnya oleh para pihak telah terpenuhi. Manajemen LPKR menegaskan bahwa rencana transaksi ini dapat membawa dampak positif bagi persyaratan dan akan memperkuat neraca serta meningkatkan kas perusahaan. Selain itu, penjual dan pembeli dalam rencana transaksi ini tidak memiliki hubungan afiliasi. Dengan demikian, rencana transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 24 Tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Berbagi sumber IDX Channel